Halo guys, Assalamualaikum Wr. Wb Balik lagi nih di channel ini, channel yang pastinya Kita akan bahas hal-hal seputar anggrek nih Baik anggrek Indonesia, anggrek luar Indonesia, anggrek spesies, anggrek hybrid Anggrek koleksi ataupun hasil observasi di alam Nah pada kesempatan kali ini, saya kembali lagi-lagi jalan-jalan liburan di kebun anggrek yang luar biasa Spektakuler banget, beragam banget inggrisnya dan saya banyak banget belajar dari kebun anggrek ini Yaitu ada di Tri Orchid Nursery nih, yang tepatnya ada di Parongpong, Lembang, Bandung nih Dan kebetulan, ini lagi banyak banget Bulbopilum Karun Kulatum yang lagi bermakaran nih Dan saya ingin mengajak teman-teman untuk sedikit mengenal tentang anggrek ini Nah kira-kira, ada informasi menarik apa aja nih seputar anggrek ini? Yuk kita bahas sama-sama Ya guys, Bulbopilum Karun Kulatum merupakan Bulbopilum spesies dari seksien Lepidoriza Dimana anggrek ini pertama kali dideskripsikan oleh Garai di tahun 1995 Anggrek cantik ini hidupnya bersifat endemik di Sulawes ini Yang artinya di alam dia hanya akan ditemukan di Pulau Sulawes ini Tepatnya di hutan primer di ketinggian 800-900 mdpl Ya guys, informasi menarik selanjutnya seputar Bulbopilum Karun Kulatum ini Dimana anggrek ini tuh memiliki bentuk batang yang unik nih Yaitu bulat melonjong seperti telur yang berukuran sekitar 6 cm Sedang daunnya sendiri tunggal memanjang sekitar 30 cm dengan lebar sekitar 7 cm Tangkai bunganya sendiri bisa mencapai ukuran panjang sekitar 40 cm nih Dengan ukuran bunga sekitar 10 cm Cantik banget dan langka banget karena ini adalah varian spesial Yaitu Bulbopilum Karun Kulatum Forma Flava nih Dia mengalami mutasi karena aslinya Bulbopilum Karun Kulatum itu memiliki warna lips Yaitu merah kecoklatan nih Sedangkan ini mengalami mutasi sehingga kehilangan zat antoksianin Atau zat warna pada bunga sehingga berwarna kuning polos Cantik banget, satu tangkai bisa mencapai 12 kuntum Dan ini tuh harum banget nih Bekar di musim panas ataupun peralihan di musim panas ke musim hujan seperti ini Cantik banget, luar biasa, langka banget Ya guys sebelum kita lanjut lagi ke informasi menarik selanjutnya nih Buat teman-teman yang tertarik untuk mengkoleksi jenis anggrek ini Bisa banget nih kunjungi instagram 3orchids yang akan saya lampirkan pada video ini Beserta dengan nomor whatsappnya nih Karena luar biasa banget spektakularnya, jenisnya beragam banget Banyak juga anggrek-anggrek murah yang sudah dalam kondisi rawatan yang bagus nih Sehingga kedepannya nanti pasti akan memudahkan teman-teman dalam merawat selanjutnya nih Teman-teman juga bisa belajar tanya-tanya Karena adminnya tuh ramah banget Dijamin ramah banget Oke guys kita lanjut lagi ke informasi selanjutnya Ya guys untuk kondisi perawatannya sendiri Anggrek ini akan lebih optimal apabila teman-teman rawat di tempat yang sejuk dan dingin Seperti contohnya kota Bandung, Bogor, Sukabumi, Cianjur Karena memang mengingat kondisi habitat anggrek ini yang hidup di dataran menengah di Sulawesi nih Sehingga anggrek ini memerlukan suhu siang sekitar 21-27 derajat celcius Sedang suhu malam berkisar di 15-20 derajat celcius nih Dengan kondisi kelembapan sekitar 80% Untuk menanamnya teman-teman bisa tempel di batang pohon ataupun batang pakis Diberi lumut atau akar kadaka sebagai pelembab Diletakkan di tempat yang teduh ternaungi Tidak terkena sinar matahari secara langsung dan disiram setiap hari Ataupun juga bisa nih dipot dengan media-media yang bisa menjaga kelembapan Seperti cacaan pakis Yang agak lebih rapat supaya bisa menjaga air Kemudian juga lumut ataupun akar kadaka Diletakkan di tempat teduh ternaungi Disiram setiap hari Ataupun juga bisa melakukan pemupukan Setiap seminggu sekali Cantik dan eksotis banget Dan layak banget buat di koleksi Ya guys informasi selanjutnya seputar anggrek ini Yaitu sudah 29 hasil silangan yang terdaftar di orchidroot.com nih Karena memang luar biasa banget Anggrek itu memiliki potensi yang baik sebagai indukan Beberapa di antaranya yang luar biasa Yaitu ada bulbo film Jack Tyler Yaitu hasil silang bulbo film Karen Kulatum Dengan bulbo film Palenopsis Kemudian ada bulbo film Gary Krauss Hasil silang bulbo film Karen Kulatum Dengan bulbo film Ross Cildianum Kemudian ada juga bulbo film Wilbur Chang Salah satu yang terkenal di Indonesia Yaitu hasil silang Maestro Yaitu Bapak Ayub S. Planata Merupakan hasil silang bulbo film Karen Kulatum Dengan bulbo film Echinolabium Yang spektakuler banget Bisa mekar sepanjang musim Dan ukurannya tuh gede banget Cantik banget Untuk teman-teman yang ingin mendapatkan informasi lebih lanjut Bisa banget kunjungi Travaldo blogspot.com Ataupun orchidspecies.com Kemudian juga ada orchidroot.com Cantik banget Spektakuler banget Nah buat teman-teman yang ingin lihat koleksi saya lebih lanjut Ataupun ingin mendapatkan informasi-informasi menarik singkat seputar Anggrek Bisa banget nih Cek di Instagram saya di Adi The Orch Buat teman-teman jangan sungkan nih untuk menuliskan pertanyaan Ataupun saran di kolom komentar Atau DM melalui Instagram Ya guys sekian pembahasan video kali ini Semoga video ini bisa sedikit banyak bermanfaat Untuk sobat Anggrek dimanapun berada nih Jangan lupa nih Tonton video-video yang belum ditonton Dan tunggu video selanjutnya Sekali lagi terima kasih banyak banget Saya ucapkan buat teman-teman Sampai ketemu lagi Sehat-sehat selalu Thanks for watching